Pembuatan sagu memang tidaklah rumit, hanya saja prosesnya yang memakan waktu Saya pernah terlibat dengan TBI Edward Jenner dalam proses pembuatan sagu Berikut adalah videonya Langkah awal yang dilakukan adalah membuat goti Goti adalah tempat penampung pati sagu dari Elah Goti dibuat dari pelepas sagu Jika goti sudah selesai dibuat, pohon sagu bisa ditebang Petela Goti sudah selesai, pohon sagu ditebang dan dibela lalu di toko Inilah cara menopok sagu Ini adalah nan Nani adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan isi pohon sagu Isi pohon sagu yang sudah dihaluskan Elah ini akan dibawa ke goti untuk beri proses Ini yang dinamakan sahani Proses Elah ditaruh di sahani Tiram dengan air lalu diperas Sampai pati dari Elah ke luar Air dan pati akan tertampung di dalam badan goti Setelah kerim, pati diangkat dan di taruh di tumang Ini adalah tumang Tumang adalah tempat penimpanan pati sagu Setelah sagu diisi di tumang, sagu siap dipasarkan Satu tumang berkisar 50 sampai 100 ribu rupiah Demikian terkenalan produk lokal di daerah kami Sagu menta ini kemudian dijadikan tepung Perusahaannya ada Dan silinder pada itu mereka membuat apa beda Sagu lempeng, kasbi, uha, kalapa, sinole dan lain-lainnya Salah satu cara untuk mencetak sagu Kalian dapat melihatnya di video ini Dan linknya ada pada deskripsi video Silahkan dilihat Next, behind the scene Satu, dua, tiga Suku matbat Adalah sagu Saatnya Bahan pangan Tiga Dan lain-lain Tua Satu, dua, 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 What the f**k was that? Ini adalah nan Demikian perkenalan Demikian